Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, ada informasi dari polisi Resmo Penekukang, Sulawesi Selatan yang menangkap dua remaja yang membawa anak panah dan juga ketapel. Sebanyak lima anak panah, tiga ketapel dan bahan pembuat anak panah disita polisi. Keduanya ditangkap saat patroli wilayah mengantisipasi kejahatan jalanan dan perang di kota Makassar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua remaja ini ditangkap di MAPO. Diamankan di MAPOsek Penekukang Makassar guna proses lebih lanjut. Sedang melakukan patroli yang biasa kita lakukan tiap malam untuk mencegah aksi-aksi kriminal yang berada di jalan. Anggota melihat ada dua orang anak-anak yang dimana saat kami melihat kedua orang tersebut dicurigai membawa barang yang dilarang. Karena saat kami melintas, kedua orang tersebut hendak mau melarikan diri. Jadi setelah melihat itu, anggota langsung mengamankan dua orang tersebut. Terima kasih telah menonton!